Satu tekad dukung areman, dibawah penyelasi maenang Ratusan aremaninya gelar aksi diam tuntut usut tuntas Ratusan aremaninya gelar aksi diam di depan gedung Balai Kota Malang, Kamis 20 Oktober 2022 siang kemarin Mereka menuntut usut tuntas kasus kanjuruan disaster 2 Sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, masa yang mengenakan atribut serba hitam itu melakukan long match ke arah alun-alun Tugu Tanpa suara, mereka lalu duduk di depan gedung Balai Kota Malang Aremaninya menyerukan suara mereka melalui coretan pada sepanduk dan poster bernada tuntutan usut tuntas Sepanduk dan poster itu dibedangkan di tapi jalan yang sengaja tidak ditutup dari arus lalu lintas Selain sepanduk, masa juga membawa keranda jenazah bertuliskan Rip Hati Nurani dan payung hitam bertuliskan Usut Tuntas Namun, tak ada aksi orasi atau sepatah kata pun sepanjang momen PSSI Unggah Pesan Presiden FIFA Usai Diserang Karena Fan Football PSSI mengunggah pesan Presiden FIFA Gianni Infantino saat berkunjung ke Indonesia setelah jadi sasaran kritik netizen karena menggelar fan football Dalam unggahan itu, Infantino menyatakan sepak bola harus tetap berjalan meski seluruh Indonesia berduka karena tragedi kanjuruan yang merenggut 133 jiwa FIFA pasti berduka dengan tragedi di kanjuruan Kedepan harus ada perbaikan Tetapi yang penting sepak bola harus jalan Karena sepak bola seharusnya membawa kebahagiaan Ucap Infantino saat berkunjung ke kantor PSSI Dua hari lalu, PSSI dan perwakilan FIFA bermain fan football di Stadion Madia Jakarta Selasa malam, langkah PSSI dan FIFA bermain sepak bola itu Lantas menuai kecaman karena dinilai tidak berempati terhadap para korban tragedi kanjuruan Terima kasih Bonek Mania Tragedi kanjuruan menjadi momen titik balik memperarat persaudaraan bola tanah air yakni Bonek dan Aremania Hal tersebut terlihat dari giat penyaluran donasi Bonek kepada Aremania korban tragedi kanjuruan Bonek memberikan donasi sejumlah 580 juta rupiah kepada para korban Donasi yang berasal dari Arek Soroboyo tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua DPD Ikar Surabaya, Arief Patoni Penyerahan bantuan disaksikan pengurus Ansor, Koramil Tumpang, Polsek Tumpang, Ketua KNPI Kabupaten Malang Zulham Ahmad Mubarok Perwakilan korban kanjuruan, serta Ketua DPD Golkar Jatim Sarmuji Bantuan diserahkan oleh Arief Patoni kepada perwakilan Aremania wilayah timur H. Irwanto Menurutnya, ke depan ada ikatan persahabatan yang lebih erat antar supporter khususnya yang ada di Jawa Timur Baik itu antara Aremania dengan Arek Soroboyo maupun Bonek Mania Bagaimana menurut teman-teman?